Alang-alangnya Alang-alangnya Kita kembali lagi di Oki Bos Siapa Karena Sandy Sondoro sekarang masih sendiri Apakah bintang tamu yang akan kita panggilkan ada hubungan something Sama Mas Sandy Sandy bukan Sandy Sandy Sondoro Gak mungkin dia kan artikulasi asing bisa aja Sandy Iya orang mulanya pasti ngomongnya Sandy Tapi dulu gue kecil yang memang dipanggilnya Sandy Oh iya berarti gue yang salah Abos jangan suka nyalain saya Oke, iya maaf Lu gak salah, lu gak salah, gue yang salah Kita kembali lagi kan, ini dia Lala Carmela Bawa mataku dalam hatimu Bawa hatiku tidak cintamu Bawa mataku selalu datangmu Bawa mataku dalam jiwaku Bawa mataku selalu datang Bawa mataku Mereka punya project baru Iya Ada cara Ada cara Mereka punya project baru Tapi kalo Lala sama aku mah best friend gue dulu Masa best friend apa best friend? Dulu pertama kali dia main sinetron Dulu pertama kali Lala main sinetron bareng sama aku kan Pony lo masih segini ya Senandung masa puber loh Kayak lagunya itu tadi dia Aku kan biasanya yang pernah main sinetron bareng sama A'a tuh pasti cinlok Nah kalo kalo Lala gimana? Kalo aku saksi cinloknya Oh saksi cinloknya Cinlok sama siapa waktu itu A'a? Aku terbuka aja Saksi pas cinlok Saksi pas berantem Saksi pas putus Ya semua Oh sama Sama yang Sama yang Sama-sama ya Ini siar aja gak apa-apa Nah namanya mungkin yang itu Raffi bisa menjawab Jadi waktu itu aku kan Pernah menjalin hubungan sama Laudiasinnya Bella Sama dia sama Arifin Sihat dia dulu Dia naksirnya yang bule-bule Dia gak suka main sama kayak aku dulu kan Dia sukanya sama Arifin Tapi kan dulu cerita kita dulu Jadi aku, Lala, Laudiasinnya Bella, Zaskia, Meka, Bunga Cita Lestari Dulu tuh main sinetron bareng dulu Masih kecil-kecil Mana sih coba kayak apa sih? Ada sinetron senandung masa puber mau liat Nih looking to be swa Gua salut dari Lala Itu dari dulu sampai sekarang gak ada perubahan loh Maksudnya Enggak berubah banyak Enggak berubah banyak kan Bodinya tetap Emang Lala tuh diet ketat banget olahraga banget ya Enggak sama sekali Suka banget nih kita makan Kita paling suka makan apa? Kita paling suka makan apa? Street food Oh makan street food Masih makan di pinggir jalan Kalau sekarang lagi enggak Iya karena lagi kondisi begini Kamu suka makan itu ya? Hebat loh Lala tuh Apa sih lah rahasianya kamu tuh gak berubah gitu Iya gitu Bodinya tetap sama Wajahnya tetap imut-imut Sebelah lu amit-amit lu liat deh Aku tuh dari tadi lagi ngerahasiin matanya Kak Vicky Iya lu ngeliatin Lala lu sampai segitnya lu Melihat itu tandanya sopan dan respect terhadap seseorang Kaos lu keren Kaos lu keren Mas Denny memang iaken loh bener ya Jadi lu menghormati Menghormati Dan abis itu minta nomor telepon Enggak lah Oh paling DM Jadi apa rahasianya lah? Kamu tuh tetep awet muda tetep Rahasianya Bahagia sih harus bersyukur Kayak energi positif menurut gue itu energi muda Kalau misalnya gak mau sakit juga kayak harus punya positive energy Of course makan sehat hidup sehat juga membantu Tapi paling penting datang dalam diri kita Dan salah satu hal yang juga buat gue seneng adalah musik Musik selalu membuat gue bahagia Always positive Dan itu menurut gue yang juga bikin Nah dia dari dulu tuh nyanyi terus Kayak putih si awet muda Nyanyi terus dari Lala tuh memang bakat Tapi kan Lala tadi aku liat main sinetron Terus punya projectnya musik Berarti dia jadi penyanyi mau jadi penyanyi juga Nah jadi dari dulu tuh Lala tuh kalau lagi break dia memang suka Dia suka main gitar, dinyanyi Dia tuh udah keliatan bakat nyanyinya Tapi yang mengaget kan dia dulu kan main sinetron Kemarin sempet main film juga Main filmnya banyak dan bagus-bagus filmnya Terus sekarang ada artikel yang membuat aku kaget Apa? Kan kaget Kita liat Ini dia looking to the show Kaget-kaget ya Ini 2020 Lala Carmela putuskan tindakan dunia acting Oke oke Ini Kak Lala mau kemana? Mau nikah apa? Ini gara-gara berita ini Agen gue ngambek bok Agen gue yang suka Ya yang suka nyariin gue film ngambek Tapi sebenernya kan ya Waktu itu ini kan lagi kita lagi press count lagu kita yang The Sun In My Heart Ya Waktu itu gue bilangnya Untuk saat ini gue sedang fokus sama musik Karena gue lagi ada project sama Sandini Jadi gue lagi gak main film Oh bukan gak mau main film Iya gue gak pernah menutup pintu film Karena juga film suatu yang gue sukain Gue dapet banyak pelajaran pengalaman baru disitu Tapi kayak gue tipe orang yang kalo lagi ngerjain suatu project Gue harus commit kesitu Apalagi disini kan juga gak hanya gue sendiri Gue melibatkan waktu orang lain Waktunya Sandi, timnya Sandi Jadi gue gak bisa juga Take that for granted Makanya gue fokus sekarang Ngejalanin single gue ini sama Sandi Suka ini sih kadang-kadang Maksudnya kita ngomong apa Terus yang keluar apa gitu Beritanya suka Menyayang Suka disayangkan ya Padahal kan maksudnya Lala tuh mau fokus Dalam projectnya yang sama Sandi Sondoro Sandi Sondoro Lala tuh seneng kalo nyanyi Lagu-lagu yang mellow atau yang apa Sebenernya sih Kalo dari dulu gue Gue tuh gue suka banget dengerin yang lo pake setuh Nirvana Iya Jadi gue Iya gue suka dengerin pas satu gue muda gue dengerin alternatif Gue juga dengerin country, folk, rock Linkin Park ada suka Iya Linkin Park udah lebih baru-baru ya Tapi yang lama-lama ya Tapi kayak Yang kakak gue dengerin sih Biasanya karena kakak gue Marco 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 Gue kenal kakaknya Dia juga masih denger banyak lagu gitu Tapi gue memang suka cewek-cewek yang Yang seperti kayak Cheryl Crow Alanis Farisad Jewel Lisa Loeb itu kayak Musisi-musisi yang gue selalu suka juga Kayak itu ya Emang kak Vicky kenapa namanya ini Nggak lu dari tadi ngangguk-ngguk lu paham apa yang ngeliatin Paham Nirvana ini bukan hanya musisi Iya Tapi dia juga pernah memberikan quote hebat Apa itu? Lebih baik gue dibenci menjadi diri gue sendiri Daripada menjadi munafik untuk disukai orang lain Wuuu Lalu kamu yang sering diomongin kan sama kan Lagu-lagu juga keren Tapi ini ke masalah pasangan nih Mas Sandy bener sekarang masih sendiri nih Berarti ya kan Maaf nih kemarin Selesai rumah tangga terakhir Sekarang itu udah ada pasangan belum? Sebenarnya ada tapi di Jerman Oh ada di Jerman? Bulee! Berarti Mas Andy, jangan-jangan ini CLBK. Kok CLBK? Ya kan dulu kan di Jerman, mungkin pas pacar dulu. Engga ya temen, ya temen enggak temen. Kalau Lala, nih sekarang aku lihat di Instagramnya ada foto kemesraannya. Kalau Mas Andy kan aku enggak lihat di Instagram, belum terpampang nih. Belum di paparai. Dan dia juga enggak minta banyak-banyak. Nah kalau Lala, aku lihat ada kemesraannya. Kita lihat di looking the visual. Wedeh. Ini dia pacarnya Lali. Baik ya, baik-baik. Baik, oh kenal Mas Andy kenal. Kenal-kenal. Siapa namanya La? Daniel. Aku udah lihat di Instagram cari-cari. Tapi deh dulu emang lu suka yang botok-botok gitu ya. Ini kan. La, ini pacar kamu enggak saudara sama Mas Deddy Kormusor? Emang Arifin botok? Enggak sih. Enggak. Enggak saudara sama Mas Deddy Kormusor? Iya. Ini tau beneran. Ini tau Mas Deddy. Iya yang tadi. Dia jago sulap sih. Oh bener. Dia agak magical gitu sih. Magical. Kamu seneng yang terkonsep ya. Enggak. 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 Enggak ngaselin. Enggak ngaselin. Oh dia mah personalitinya minus. Enggak. Enggak. Enggak ya sekarang udah berubah udah baik. Mas Deddy Kormusor? Kalau tahunnya akan menikah. Enggak. 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 Tadi kan gue gak pakai ini. Sakit. Oh iya. Empuk ya? Empuk. Mau bulan mandi disini. Gimana? Ini. Ayo Sailah kita menikah. Mereka akan menikah tahun ini. Apakah juga Vicky akan menikah sama Sailah tahun ini. Dan kemana mana? Tetap di Oke Bos. Sia Bos.